Semangat pagi, bagaimana kabarnya? Semoga dalam kondisi sehat ya Nah pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang komunikasi verbal dan non-verbal Namun materi tersebut belum cukup untuk dijadikan sebagai dasar di dalam berkomunikasi secara efektif Kita masih butuh yang namanya keterampilan mendengar dan bertanya aktif Nah bagaimana membangun hubungan baik dengan mendengar dan bertanya aktif? Mari kita akan belajar satu persatu Yang pertama adalah listening atau mendengarkan Jadi apa sih yang dimaksud dengan keterampilan mendengar? Yaitu kemampuan seseorang di dalam menjana atau memahami baik kata atau kalimat yang disampaikan oleh mitra bicara atau media tertentu Nah dari pengertian tersebut sudah jelas ya apa yang dimaksud dengan keterampilan mendengar Dan pada kehidupan sehari-hari biasanya masih ditemukan banyak orang yang masih belum memiliki keterampilan mendengar dengan baik Nah selanjutnya untuk keterampilan mendengar ini ada beberapa tujuan Nah tujuannya diantaranya adalah agar kita bisa mendapatkan fakta yang akurat Bisa menganalisis fakta dengan benar Mendapatkan inspirasi Karena apa? Karena masih banyak hal yang pastinya kita belum ketahui Dan itu bisa kita dapatkan dari cerita orang lain Oleh karena itu ketika kita mendengar cerita orang lain itu kita harus mendengarkannya dengan baik Nah selain itu dengan mendengarkan kita juga dapat menghibur diri kita sendiri Nah di dalam mendengarkan itu juga terdapat tiga tingkatan Yang pertama adalah marginal listening Apa yang dimaksud dengan marginal listening? Ini adalah kondisi kita ketika mendengarkan seseorang bicara itu mendengarkan dengan asal-asalan Nah biasanya respon yang kita berikan itu tidak ada kaitannya dengan apa yang diceritakan oleh komunikator Atau oleh orang yang memberikan cerita kepada kita Contohnya misalnya ada ibu hamil yang sedang mengeluh nyari punggung Terutama pada hamil trimester ketiga Nah tetapi ketika ibu tersebut meminta saran kepada seorang bidan Bidannya itu malah mengajurkan untuk banyak makan-makanan yang sehat Agar pencernaannya lancar Nah dari sini terlihat sekali bahwa bidan kurang mendengarkan Apa keluhan dari ibu hamil tersebut dengan baik Sehingga antara keluhan dan solusi itu tidak sesuai Nah hal ini sangat tidak dianjurkan terutama ketika kita berada pada kondisi kegawa daruratan Oleh karena itu sebagai seorang bidan Kita harus mendengarkan keluh kesah pasien atau ibu hamil itu dengan baik Yang kedua tingkatan evaluatif listening Apa yang dimaksud dengan evaluatif listening Yaitu pihak yang mendengarkan itu langsung menyampaikan pembelaan Walaupun yang sedang bercerita itu belum selesai Menyampaikan apa yang ingin dia utarakan Contohnya ada ibu hamil yang sedang berbicara seperti ini Saya kecewa dengan pelayanan pesalinan di bidan X Lalu ketika ibu hamil ini belum selesai Menceritakan apa yang menjadi kekecewaan si ibu hamil ini Bidannya langsung menjawab Dari segimana pelayanan kami mengecewakan Saya adalah bidan yang sudah berpengalaman dan profesional Tidak mungkin kalau pengalaman saya itu memberikan pelayanan yang mengecewakan Nah dari percakapan tersebut Nampak bahwa bidan X itu tidak mendengarkan keluhan Tetapi langsung memotong pembicaraan untuk membela diri Nah ini juga tidak baik Karena apa? Karena kita juga harus mendengarkan keluh kesah dari pasien Atau ibu hamil itu secara sempurna atau secara detail Agar yang kita berikan yaitu berupa solis itu dapat kita berikan secara maksimal juga Nah yang ketiga tingkatan yang ketiga adalah active listening Yaitu pada tingkatan ini biasanya pendengar akan berusaha memahami keluhan dari klien Contohnya tadi ibu hamil yang sedang berbicara karena kekecewaannya terhadap pelayanan persalinan di bidan X Lalu bidannya akan menjawab Boleh tahu bu pelayanan yang mana yang menyebabkan ibu itu kecewa dengan pelayanan kami Nah jika bidan X merespon seperti itu Maka ibu hamil akan menceritakan lebih detail tentang apa saja yang membuat ibu hamil tersebut kecewa Nah tindakan bidan X ini adalah merupakan tindakan active listening Karena mendengarkan keluh kesah pasien itu secara sempurna Sehingga mendapatkan informasi yang lebih utuh dan dia juga akan memberikan solusi yang lebih alternatif Di dalam keterampilan mendengar terdapat beberapa hambatan yang seringkali membuat kita itu menjadi pendengar yang tidak baik Di antaranya adalah subvokal responding Artinya adalah pendengar terburu-buru memberi respon Nah ini lebih sering terjadi hubungannya ketika antara klien dan bidan Karena bidan merasa memiliki informasi yang lebih banyak dan memiliki teori yang lebih banyak Sebelum klien itu selesai menceritakan apa keluhannya Biasanya seorang bidan itu langsung bisa menimpali Nah itu merupakan hambatan yang harus kita hindari Selanjutnya yaitu self-consciousness Atau terlalu sadar diri sehingga tidak mau mendengarkan pembicaraan orang lain Nah ini juga bisa terjadi Misalnya pasien atau ibu hamil sedang menjelaskan tentang keluhannya Kemudian bidan merasa oh ini pasti larinya akan ke situ Nah bidan tersebut jadi merasa tidak perlu untuk mendengarkan Karena bidan tersebut sudah tahu alur ceritanya itu akan kemana Nah ini juga harus dihindari Selain itu ada juga other consciousness Atau sangat terkesan pada penampilan dan seseorang ketika berbicara Sehingga isinya lupa dia kurang fokus terhadap isinya Misalnya sedang ada diskusi kemudian ada teman kita yang presentasi Lalu teman kita itu mempresentasikan mataharinya itu dengan sangat luar biasa Nah kita fokusnya itu malah pada penampilan si presenter tersebut Bukan malah isinya Nah itu juga menjadi suatu hambatan yang harus kita hindari Nah selain itu juga ada hambatan lain Yaitu selective listening Atau terlalu memilih isi pembicaraan Nah misalnya oh saya tidak mau mendengar pembicaraan atau cerita dari si A Saya maunya si B Nah itu juga tidak boleh Selain itu ada juga yang namanya message predisposition Yaitu nothing sebelum orang lain bicara sehingga kita cenderung tidak mau mendengarkan Nah ini biasanya terjadi ketika kita tidak suka dengan seseorang Kemudian ketika orang tersebut bicara Ada reflect kita tuh sepertinya Enggan untuk mendengarkan orang yang kita tidak sesuka tersebut Nah itu juga merupakan hambatan yang harus kita minimalkan Lalu bagaimana ciri-ciri orang yang mendengarkan dengan baik Yang pertama adalah kita harus memperhatikan orang yang mengajak kita bicara Perhatikan dia dengan seksama Tanpa ada ekspresi-ekspresi yang mencurigakan ataupun tidak mengenakan Yang kedua adalah ketika kita sedang mendengarkan dan kita sedang duduk maka usahakan kita duduk dengan tenang atau berdiri dengan tenang Jangan disambi dengan kegiatan lain Nah yang ketiga adalah jangan ngobrol dengan orang lain ketika ada yang sedang bercerita kepada kita Karena itu sangat tidak sopan Dan nanti bisa juga mengurangi pesan yang diterima kepada kita Nah selanjutnya adalah dengarkan dengan penuh konsentrasi Jangan sambil melamun Kemudian tetap-tetap wajah lawan bicara kita Nah selanjutnya juga bisa kita melakukan aktif untuk ikuti isi pembicaraannya Misalnya setelah lawan bicara kita selesai menceritakan apa yang dia ingin utarakan Kita bisa menimpalinya dengan cara bertanya Baik itu secara langsung bila tidak memahami isi dari apa yang diceritakan Kemudian ada juga discriminating atau mendengarkan secara kritis Nah yang lain juga bisa kita lakukan secara active listening Atau mendengarkan dengan penuh suka Perasaan penuh suka Nah seperti yang sudah saya jelaskan tadi Nah bagaimana untuk keterampilan mendengarkan sudah cukup jelas ya Selanjutnya kita juga akan belajar tentang keterampilan bertanya aktif Nah keterampilan bertanya aktif ini sangat penting Utamanya untuk menciptakan suasana lebih bermakna dan dinamis Khususnya ketika kita berkomunikasi dengan orang lain Tujuannya untuk apa? Nah tujuan keterampilan bertanya ini diantaranya adalah untuk meningkatkan partisipasi Kemudian membangkitkan minat dan rasa ingin tahu Mengembangkan pola berpikir dan juga belajar Membantu dalam menemukan jawaban yang terbaik Ini sangat penting Karena apa? Karena segala sesuatunya itu belum tentu kita bisa jawab dengan kemampuan kita sendiri Mungkin perlu juga kita harus bertanya dengan orang lain yang lebih expert Nah itu adalah salah satu tujuan kita memiliki keterampilan bertanya Selain itu juga bisa menilai penguasaan di dalam komunikan Jadi kita bisa menilai orang itu memiliki kemampuan komunikasi baik, buruk, dan lain sebagainya Kemudian bisa juga bertujuan untuk mengusatkan perhatian pada masalah yang sedang dibahas Bisa juga digunakan untuk membangkitkan minat sehingga tertarik untuk mempelajari sesuatu itu lebih dalam Dan yang terakhir adalah bisa meningkatkan keterampilan bertanya itu sendiri Pasti semakin kita berani untuk bertanya Maka keterampilan bertanya kita itu akan semakin meningkat Di dalam keterampilan bertanya juga terdapat komponen-komponen yang harus kita perhatikan Di antaranya adalah penggunaan pertanyaan yang jelas dan juga singkat Nah ini juga menjadi PR bagi kita semua karena apa? Terutama di forum diskusi itu ketika bertanya kita sering prolognya itu panjang Sehingga inti dari pertanyaan itu tidak dapat Nah oleh karena itu sebisa mungkin ketika bertanya itu kita harus jelas dan singkat Agar inti pertanyaan itu dapat disampaikan dengan baik Selanjutnya adalah pemberian acuan Pemberian acuan di sini adalah prolog Prolog memang mungkin dibutuhkan Tapi di dalam memberikan prolog kita itu harus tetap berada pada Atau relevan dengan pertanyaan kita dan tidak boleh melebar Jadi harus spesifik dan berhubungan dengan apa yang ingin kita tanyakan Kemudian adanya pemberian acuan, pemindahan giliran, penyebaran, pemberian waktu berpikir Nah ini juga menjadi hal yang penting karena tidak semua apa yang kita tanyakan itu Dikuasai oleh penjawab pertanyaan kita gitu Kita juga harus memberikan waktu agar yang memberikan jawaban itu bisa berpikir dan memberikan jawaban terbaiknya Nah selain itu juga adanya pemberian tutup tanah ini juga mungkin perlu terutama pada forum-forum diskusi Agar komunikasi yang berjalan itu bisa hidup Nah itu beberapa komponen keterampilan bertanya yang harus kalian ketahui dan kuasai Nah disini pesan ibu adalah komunikasi merupakan kunci di dalam membuka hubungan Penting bagi seorang bidan memiliki komunikasi yang baik Dimana bukan hanya komunikasi secara verbal dan juga non-verbal saja Tetapi kita juga harus memiliki keterampilan dan kemampuan mendengarkan dan juga bertanya Agar ketika kita menghadapi klien dapat memberikan solusi terbaik Nah demikian untuk materi keterampilan mendengarkan dan juga bertanya Semoga kalian paham dan bermanfaat Jangan lupa untuk selalu diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari Khususnya di dalam pelayanan kesehatan Semangat tadi